CEO Ripple, Brett Garlinghouse, telah mengisyaratkan kemungkinan penyelesaian gugatan yang sedang berlangsung dengan SEC, dengan pertemuan penting yang dijadwalkan pada 25 Juli. Masalah utama dalam gugatan ini adalah apakah kriptokarensi asli Ripple, XRP, merupakan sekuritas yang tidak terdaftar. SEC menuduh bahwa Ripple mengumpulkan dana sebesar 1,3 miliar dolar secara ilegal melalui penjualan XRP, yang menyebabkan gugatan terhadap Garlinghouse, salah satu pendiri Chris Lersen, dan Ripple Labs pada tahun 2020. Meskipun ada tuduhan ini, XRP telah naik menjadi kriptokarensi terbesar keempat berdasarkan kapitalisasi pasar. Garlinghouse baru-baru ini menghindari untuk mengonfirmasi pembicaraan penyelesaian yang sedang berlangsung tetapi menyatakan optimisme tentang penyelesaian masalah hukum dalam waktu dekat. Kepala Hukum Ripple, Stuart Alderotti, mengakui peringatan keputusan pengadilan yang beragam, dengan menyatakan bahwa meskipun kasus ini belum sepenuhnya terselesaikan, penentuan pengadilan bahwa XRP bukanlah sekuritas tetap tidak berubah. Pertemuan SEC mendatang akan membahas berbagai topik, termasuk kemungkinan penyelesaian dan penyelesaian klaim litigasi. Beberapa orang dalam komunitas kripto berspekulasi bahwa pertemuan ini dapat menghasilkan pengumuman, karena telah dijadwalkan ulang dari minggu lalu. Selain itu, mantan pengacara SEC, Mark Feigel, telah menjelaskan bahwa saat ini tidak ada negosiasi penyelesaian yang aktif, dan baik Ripple maupun SEC sedang menunggu keputusan akhir pengadilan tentang pemulihan kasus tersebut. Pengaruh Ripple terhadap harga XRP tetap menjadi topik perdebatan di dalam komunitas kripto. Ripple secara berkala melepaskan XRP dari akun escrow, dengan 80% token dikunci kembali dan 20% sisanya dijual untuk mendukung operasi. XRP telah melonjak lebih dari 16% dalam seminggu terakhir, mencapai sekitar 60 sen. Kenaikan ini sejalan dengan rally pasar kriptokarensi yang lebih luas, dipengaruhi oleh ekspektasi kondisi regulasi yang lebih menguntungkan jika Donald Trump memenangkan pemilihan Presiden AS. Jadi seperti itu update kali ini. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.